Persija Jakarta akan bermain tandang namun bakandang kontra Rans Nusantara FC. Pasalnya, tim berjuluk Macan Kemayoran itu dapat didukung ribuan supporternya. Persija Jakarta bakal menantang Rans Nusantara FC dalam pekan kelima BRI Liga 1 di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, 1-20 Agustus 2022. Pendukung Persija Jakarta, Dejakmania mendapatkan kuota 10.000 tiket dari Panitia Penyelenggara, PANPEL, Rans Nusantara FC. Kuota Dejakmania 10.000 tiket dan ditempatkan di Tribune Timur dan Tribune Utara Stadion Pakansari. Tulis Dejakmania dalam akun Instagramnya, at infokomjakmania. Kamis 18 Juli 2022 Untuk kedua kalinya secara beruntun, Persija Jakarta akan bertanding di Stadion Pakansari. Sebelumnya, Macan Kemayoran bermain imbang 1-1 melawan Persikabo 1.973 di venue berkapasitas 30.000 penonton itu. Kalau Persija melawan Persikabo 1.973, Dejakmania hanya mendapatkan jatah 5.000 tiket di Stadion Pakansari. Alokasi tiket untuk Dejakmania tidak banyak karena harus berbagi Tribune dengan dua supporter Persikabo 1.973, Kabomania dan Ultras Persikabo Kervasut UPCS. Dejakmania juga mengabarkan bahwa ada lima pintu yang menjadi area masuk pendukung Persija di Tribune Timur dan Utara Stadion Pakansari. Dejakmania di Tribune Timur dan Utara Pintu 3, 4, 5, 6. 7. Ujar Dejakmania Ransantara FC telah mengumumkan bahwa tiket untuk Dejakmania dibanderol seharga Rp75.000. Penjualan tiket Tribune Timur dan Utara dikoordinasikan ke Dejakmania, Katanya dalam akun Instagram, E-Trans, Nusantara, Kamis 18 Agustus 2022. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe.